15 tahun yang lalu, ada sebuah Daihatsu Tuff yang gue sangat suka. Gue ngincer banget, tapi sayangnya nggak dijual. Dan sekarang, Tuff itu ada di belakang gue. Sebelum kita ngebahas untuk Tuff ini, gue ingin sedikit bercerita dulu mengenai sebuah komunitas yang bernama Tuff Diesel Indonesia atau TDI. Jadi TDI ini adalah komunitas Daihatsu Tuff terbesar yang ada di Indonesia dan dimulai udah lebih dari 20 tahun yang lalu. Singkatnya, di tahun 1999, ada seseorang pecinta Tuff yang bernama Mas Tekoy atau Taufik Eko Yudanto itu memulainya di milis atau mailing list. Dulu belum ada Facebook, Friendster juga belum ada, jadi forum komunikasinya itu dimulai di milis. Selain Mas Tekoy, sebagai founder, ada juga seseorang yang sangat memegang peranan penting yaitu Mas Wing, yang akhirnya menjadi ketua TDI. Tapi di awal 2000 itu, TDI itu belum resmi sebagai sebuah klub ya. Jadi mereka udah mulai ketemu dan disitulah para sesepu ya. Para member-member utamanya TDI mulai berkumpul, termaksud Mas Aditya Hanafi, pemilik dari Tuff GT ini. Di tahun 2004, akhirnya TDI ini resmi dibentuk. Perayaannya itu berada di Nagrak, itu adalah sebuah tempat off-road yang dimiliki oleh Kampus Trisakti di saat itu. Di sana kumpul para pecinta Tuff dan akhirnya terbentuk lah, Tuff Diesel Indonesia. Tapi di saat itu, TDI ini belum ada chapternya teman-teman. Jadi cuma ada TDI aja ya, yang mana pusatnya di Jakarta. Setelah udah beberapa tahun, setelah udah 2007-2008 ke atas, barulah terbentuk chapter-chapter di tiap daerah. Lucunya, chapter-chapter yang ada di awal itu malah bukan Jakarta salah satunya. Jadi yang pertama itu malah ada Bandung dan daerah lain. Jakarta malah belakangan ya, baru ada. Yang akhirnya terbentuk untuk di Jakarta itu dengan nama TDI Chapter Jakarta Raya. Bangga sih rasanya teman-teman gue itu akhirnya pada bisa membuat sebuah komunitas daya Hatsu Tuff yang sekarang sangat berpengaruh ya di Indonesia. Untuk gue sendiri, Wati itu pakai Tuff yang Rocky. Nggak terlalu dimodif aneh-aneh. Tapi yang penting, gue di situ bisa siluatu rahmi sama teman-teman Tuff yang lain. Dan Alhamdulillah kita banyak melakukan perjalanan bareng ya. Mau dari itu yang event adventure, atau juga yang kompetisi juga sempet. Emang saat itu belum ada ya, kita bilangnya dengan istilah ekspedisi atau overland. Pada intinya kita sering jalan-jalan bareng. Silatu rahmi di situ, ya menambah pertemanan juga ya di antara teman-teman daya Hatsu Tuff. Oh iya, ada seseorang lagi yang menurut gue sangat berjasa banget untuk gue, terutama di dunia Tuff ini, yaitu Mas Rama. Jadi Mas Rama ini adalah salah satu sesepu juga di TDI ini yang saat itu banyak memberikan kesempatan gue ya untuk off-road bareng. Jadi sebelum gue punya Tuff Rocky itu, gue sering diajaknya sama Mas Rama. Untuk kita adventure-an bareng, bahkan sampai kompetisi bareng. Ya, di tahun 2000-an emang masih normal kita melihat sebuah Tuff ikutan kompetisi. Terima kasih Mas Rama. Sekarang saatnya kita untuk membahas mobil ini. Ini adalah Daihatsu Tuff GT tahun 1994, yang gue pertama kali lihat itu di tahun 2005. Dulu pemiliknya adalah Mas Krishna, sebelum akhirnya menjadi milik dari Mas Aditya Hanafi. Dulu, pas gue pertama kali lihat, bentuknya emang belum seperti ini teman-teman. Bannya itu masih pakai ban C-Max ukuran 32, tapi gardannya itu udah diganti pakai gardan FJ. Terus di bagian depannya, modelnya itu masih pakai ARB, dan akhirnya sekarang sama Mas Adit dirubah jadi model bumper yang pipa. Kenapa dulu gue ngincer banget sama mobil ini? Padahal kalau sekilas orang awam lihat, nggak ada yang terlalu spesial ya. Maksudnya, semuanya masih normal aja. Yang gue suka itu ada satu teman-teman, yaitu untuk coakan sparkboard-nya ya, atau potongan fender-nya. Emang sekilas terkesan, apa sih? Kayaknya nggak terlalu penting. Tapi gue sangat melihat ini menjadi satu estetika yang jadi daya tarik ya, setidaknya buat gue. Jadi untuk potongan fender-nya ini, baik yang di bagian depan, sama bagian belakang ya pastinya ya, itu potongannya menurut gue rapi banget, dan tetap nyesuaiin sama bentuk si ronggas sparkboard-nya ini. Karena di satu sisi, kalau kita udah pake ban ukuran besar, itu supaya optimal, emang mesti dicowak ya, sparkboard-nya. Dan dari dulu, gue udah jatuh cinta sama coakan sparkboard-nya. Setelah udah pindah ke Mas Adit, ternyata gue makin jatuh cinta sama mobil ini. Mobil ini menurut gue adalah salah satu TUF GT yang speknya udah ideal ya, untuk kita ikut off-road ekspedisi. Ya untuk ukuran yang satu minggu, atau dua minggu, menurut gue ini udah hampir ideal, tinggal penyesuaian sedikit lagi, gue udah siap buat off-road sekitar 15-16 hari menggunakan TUF GT ini. Kenapa TUF GT ini ideal? Bukan karena bentuknya mirip sama TUF punya om gue ya, punya om samsir alam, bukan karena itu. Tapi emang spek yang nempel, ini adalah spek yang kurang lebih direkomendasi untuk kita off-road adventure yang berat. Misalnya dari bagian depan, ini untuk wins-nya udah pake 8274. untuk motornya udah diganti yang 9,5 XP ya. Terus untuk selenoid-nya dia udah pake Allbright ya. Selenoid yang model besar, yang emang dia kurang lebih badak dibandingkan selenoid bawaan dari Warren. Terus buat seling-nya, ini juga udah diganti teman-teman, pake yang plasma, jadi ringan buat navigator saat lagi nyeling ya, ke pohon atau ke tempat-tempat lainnya. Selain itu yang gue suka untuk bentuk bempernya ya, bentuk bempernya ini ringkes, dan ini lumayan untuk mangkas bobot juga. Tapi, untuk sisi perlindungannya, menurut gue tetap optimal juga. Jadi, nggak cuma sekedar enteng dan ringkes, tapi gue ngeliatin secara konstruksi semuanya, ini udah cukup banget sih, untuk ikutan off-road-off-road yang kelasnya ekstrim ya. Dan yang gue suka, dari dudukan bracket wins ini, ini bisa juga dipake untuk wins yang tidur. Jadi, misalnya ada emergency, dimana wins ini nggak bisa dipake, sementara mau ganti wins lain, yang model tidur, ini bisa langsung dipake juga si bracketnya. Lumayan sih, multifungsi banget. Sekarang kita ngomongin untuk body. Untuk body, TUF GT ini emang berarti yang wheelbase-nya pendek ya. Untuk bawa barangnya itu, yang paling sedikit dibandingkan, Rocky sama yang Highline yang panjang ya. Tapi, untuk diekspedisi, yang paling gampang meliak-liuk ya, atau yang paling gesit, untuk dipakenya itu, yang emang TUF GT ini ya. Emang plus minus juga, kalau kita ngomong masalah wheelbase. Tapi yang pasti, kalau kita ngeliat dari pengalaman, seperti Om Samsir, itu dia pake puluhan tahun TUF GT-nya, dan ternyata sangat ideal, untuk dipake ekspedisi. Jadi, selain kita ngomongin untuk bentuknya, dari TUF GT ini yang wheelbase-nya pendek, yang gue suka disini, untuk perlindungan body-nya, yang menurut gue ini sangat optimal. Dimulai dari bagian depan dulu, ini ada yang unik teman-teman, yaitu untuk snorkelnya. Ini posisinya disini, ini juga kurang lebih, melindungin juga ya, dari yang namanya, tebing-tebing, atau dahan-dahan yang kurang lebih, bisa bikin, kadang-kadang ngerusak ya. Jadi, untuk snorkelnya ada disini, dan kenapa cuma segini? Karena, sebenarnya, untuk kita pake off-road hari-hari, jarang ya, kita akan ketemu, air yang sampai segini. Karena logikanya, kalau misalnya kita udah off-road yang air sampai segini, kita nggak akan ngelawatin juga gitu, di dalam, yang ada juga udah hampir kelelap, yang ada bahaya ya. Tapi, kalaupun memang dibutuhin, untuk diperpanjang lagi ke atas, ini bisa dicabut atasnya, terus ditambahin lagi, selang fleksibel. Jadi, terlindung posisinya disini. Yang berikutnya, di bagian fendernya, itu ada tambahan pipa ya. Ini ada semacam sidebar, untuk ngelindungin. Jadi, kalau kita ekspedisi, adventure yang udah lumayan ekstrim gitu, kita bakal ketemu, dempet-dempet di pohon, atau tebing disini, yang bisa bikin, spakbor, pintu, atau yang belakang penyok. Jadi, ada pelindung tambahannya di fender sini. Lanjut lagi ke bagian sini, untuk di frame kaca ya, pilar A, yang diterusin, sampai ke bagian belakang. Ini bukan roll cage ya teman-teman, roll cage-nya tetap ada di dalam. Ini sekedar buat ngelindungin, body aja. Dan di bagian pipi yang belakangnya sini, ini juga tambahin lagi, kayak depan tadi. Dan satu hal yang gue suka, ini di reinforce ya, atau diperkuat dengan, plat 6 mili disini. Jadi, konsepnya, untuk masalah body protection-nya, menurut gue sih top banget. Ada satu hal lagi, yaitu, di bagian jendelanya. Ini sekilas kayak kerangkeng gitu ya, kayak jeruji-jeruji, buat di penjara. Tapi ini sebenarnya fungsinya adalah, untuk melindungi tabokan ya, atau hempasan dari ranting. Jadi kalau kita adventure, kita sering bawa kaca, tapi kalau ada ini, insya Allah ya, dahan-dahan yang nabok itu, nggak bakal sampai ke dalam. Dan kenapa cuma segini aja? Jadi disisain ruangan yang cukup, untuk orang escape, atau keluar misalnya terjadi, sesuatu yang tidak diinginkan, mereka tetap bisa keluar, dari sisaan kaca ini. Terus di bagian bawahnya, ini juga dikasihin side guard-nya ya, yang sekaligus, untuk footstep. Dan yang uniknya, untuk di bagian over fender-nya itu, nggak dipasang, tapi ada busa ati ya. Cuma busa atinya, dia posisinya cuma di bagian depan, buat belakang, dan di bagian belakang, untuk depan. Kalau gue boleh nebak, mungkin kayaknya, pada intinya, supaya nggak kesemprot, ke bagian kaca aja kali ya. Jadi kalian ke daerah lain, nggak apa-apa, asal jangan ke arah kaca ya, ke arah orang intinya. Lucu kan, kayak lagi buka kaca, ngerokok gitu, terus tangannya udah coklat semua nih, disini nih. Kenapa entahan luhur. Oke, kita akan lihat bagian ban dan velg. Untuk di ban-nya, ini menggunakan ban dengan ukuran, dan merek yang biasa dipakai juga ya, untuk adventure off-road. Yaitu pakai si Max Extreme Tracker, ukuran 35. Ini di TUF ini, ukurannya terlihat lebih besar lagi, karena emang ukuran 35-nya ini, yang 11,5, bukan yang 10,5. Jadi yang 11,5 ini emang lebih jarang dipakai ya. Jadi begitu kita pasang yang 35-11,5, kelihatan emang lebih gede, daripada ban 35 yang biasa ada. Dan untuk velgnya, ini gue juga seneng teman-teman. Ini adalah velg Glorvik, yang dikeluarin untuk trooper ya. Dia itu alloy, jadi enteng. Dan modelnya itu gue sangat seneng. Dipaduin di TUF ini, menurut gue sih ganteng banget sih. Sekarang kita bahas untuk suspensinya. Jadi begitu kita ke kolong, ternyata emang udah full Toyota ya, dengan final gear yang juga udah dibikin lebih low, yaitu 488. Emang final gear 488 ini, jadi salah satu teman setia ya, kalau kita udah ganti ukuran ban yang 35-inch. Sementara untuk kita ngomongin pair down-nya, ini pair down-nya itu pakai Wrangler, yang diramu sama L300. Ini kurang lebih sebenarnya speknya adalah spek yang dipasang juga, di TUF-nya Om Samsir. Tapi bedanya, untuk pair-nya, dia itu menggunakan pair dari Ome, yang punya FJ60. Jadi untuk gardannya sama, terus sama-sama dalamnya pakai 4,88, tapi bedanya di pair. Oh iya, ini buat asrodanya juga udah diganti teman-teman. Jadi asrodanya, baik yang di depan, maupun yang belakang, itu udah pakai asroda yang kromoli ya, keluaran dari prorok. Sementara, untuk shock breakernya, ini menurut gue, cukup racing ya, kalau dipasang di mobil yang hanya dipakai untuk kebutuhan non-kompetisi, yaitu pakai KingShock, bypass, yang terus masih ditambah sama hidrolik bump stop-nya, keluaran dari KingShock juga. Ini kata Mas Adit, emang lungsuran dari mobil speed off-road-nya ya, akhirnya dipasang ke sini. Berarti ini selain ekspedisi, udah siap diajak jumping nih di tengah hutan. Oh iya, terus yang gue suka, ini gardannya udah di reinforce teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin untuk kekuatannya, itu udah jauh lebih kuat lagi, dari gardan FJ, yang masih bentukan standar. Pertama, itu di bagian bonggolnya, itu dibikinin ada guard gini ya, ini kayak helm football gitu, kalau di Amerika. Terus di bagian ujung-ujungnya, itu juga tetap di reinforce ya, sampai menuju ke ball hoop di bagian ujung. Ini supaya nggak gampang pengkerang ya, atau ban-nya tiba-tiba jadi miring. Gara-gara mungkin kena hentakan keras, atau misalnya kita jumping ya. Walaupun itu dia, gue nggak yakin mobilnya akan dijampingin juga. Begitu kita ke bagian belakang, ternyata cukup menarik ya, karena udah nggak ada pintu belakangnya, dan udah diganti pakai canvas atau soft top. Tapi ini canvasnya nggak full ya, jadi emang cuma di bagian pintunya aja, sama jendela kanan-kiri. Terus di bagian belakang juga ada winch, winch-nya pakai warren 9,5 XP, udah lebih dari cukup. Ini bandel banget winch-nya. Terus di atasnya ada ground anchor. Jadi ground anchor ini adalah alat bantu, untuk winching point ya. Kalau kita lagi off-road, kita butuh nge-winch, wah tapi nggak ada pohon sama sekali. Kita bisa pakai yang namanya ground anchor ini. Dan ini menjadi persyaratan ya, untuk di event-event. Wajib bawa. Mungkin, kapan-kapan gue coba praktekin kali ya, cara pakai ground anchor ini. Yang dia itu, pada intinya, ini ditancapin di tanah, begitu sling winch itu dicantol ke sini, dan ditarik, ini akan semakin nusuk ya, ngubur ke dalam tanah. Dan semakin ngubur, dia semakin kuat. Itu dia. Nanti kapan-kapan kita coba praktekin. Sementara kalau kita ngomongin barang yang ada di belakang sini, wah, ternyata udah disiapin semua ya. Kirain gue buat nge-review, bakal dikosongin, ternyata sama Mas Adit, udah diisi semua. Jadi, ada ban serep, di bagian yang bawahnya ya. Sementara, yang paling bawahnya, yang di deck itu, ada tanki. Tanki solarnya itu, dia sekitar 90 liter. Sementara yang di bagian atasnya ini, ini kotak peluru ya, kita bilang ya. Ini untuk berbagai macam peralatan, kayak misalnya, toolkit, spare part, dan juga untuk kebutuhan kita camping. Iya, jadi semuanya udah dibawa, teman-teman. Sampai gue ngeliat ada sepatu serep, udah ditaruh di sana. Coba kita lihat dari samping ya. Sampingnya juga kayak sakle, semuanya udah ngiket, strap. bahkan tuh, sampai goloknya juga udah bawa. Ini penting loh. Ini bukan kita ngomong masalah untuk keamanan ya. Iya, bisa juga. Tapi, pada intinya, ini justru, lebih ke untuk yang berbau, misalnya, untuk nebas alang-alang, dan segala macam, yang emang, sifatnya itu, lebih ke untuk, memudahkan ya, dalam off-road. Nah, sekarang kita ngomongin, untuk kaki-kaki belakang. Jadi, gardannya pakai FJ60, dengan locker, ARB, di depan, dan juga di belakang. Sementara untuk suspensinya, ini sama ya, teman-teman. Jadi, menggunakan, pair downer wrangler juga, yang dikombinasi sama L300, terus shock breakernya juga sama. Pakai, king shock, yang bypass ya, 2,5 inch, dengan travel 10 inch. Sekarang, gue pengen sedikit cerita. Kenapa sih, sebenarnya, kalau kita off-road expedisi ya, atau off-road adventure, yang udah tingkatannya berat, itu kebanyakan pada ngeganti, gardan bawaan, dengan, gardan Toyota ya. Mau itu gardan FJ, gardan Hilux, gardan Prado, gardan VX, karena, pada intinya, gardan itu lebih kuat. Dan juga, pilihan untuk aftermarketnya, parts-partsnya, itu lengkap. Kalau kita ngomongin, gardan tough, untuk lockernya aja, kita juga udah bingung nyarinya. Untuk funnel gearnya, pilihannya juga gak banyak. Tapi kalau untuk di Toyota, kita ngomongin, rasionya banyak. Terus untuk aftermarket, misalnya, as rodanya banyak. Untuk lockernya juga banyak. Dan emang, secara standarnya, kita ngomongin kekuatan gardan Toyota, dari mulai selongsongnya, asnya, gigi-giginya semuanya, itu emang, lebih kuat ya, untuk di Toyota, ketimbang, bawaan dari tough. Itu dia kenapa, di mobil ini, ini juga resepnya, hampir sama, kayak di Om Samsir, pakai gardan FJ60, pakai pair daun, juga tetap. Dan, untuk rasionya juga sama-sama, pakai 488. Oke, kita akan lihat ke dalam ya, teman-teman. Assalamualaikum. Wah, modelnya bener-bener sama, kayak taffnya Om Samsir alam. Jadi, model joknya juga pakai jok Mastercraft, ini yang tipe Rubicon. Warnanya juga merah ya, karena Om Samsir sempat juga pakai, yang warna merah ini. Oke. Kita tutup dulu, sedikit. Nah, untuk setirnya, ini adalah setir Toyota Blizzard ya. Toyota Blizzard itu sebenarnya adalah, versi dari Toyota, untuk daya Hatsut Tough. Mungkin nanti kita akan ngebahas ya, khusus mengenai, Toyota Blizzard. Terus, yang gue lihat langsung AC ya, dan ternyata AC-nya dingin, gue udah nyobain. Di atasnya, ini ada mono lever, ini untuk, mengaktifkan winds ya, atau maksudnya untuk, tarik dan ulur winds-nya, pakai ini. Ini untuk winds depan, ini yang winds belakang. Ini untuk lampu dan teman-teman, aktifin winds ada di sini. Dan, oh iya, ini juga pakai ARB ya, untuk locker di depan atau belakang. Jadi, aktifinnya sini ya, baik yang depan maupun belakang. Oke, di bagian atas, ini ada dua buah cut-off ya, merek Flaming River. Ini yang pertama, bagian kanan, untuk mengaktifin aki yang ke mesin. Jadi, tinggal starter habis itu. Sementara, yang kiri ini, untuk nge-paralelin aki. Jadi, akinya ada dua. Pertama itu, akinya di belakang sini. Aki utama, pakai Inco yang kering. Dan yang aki buat winds, ini aki yang penting. Ini pakai Optima Battery di sini. Ini sekitaran 140 Ampere. Jadi, untuk aki yang winds, itu mengaktifinnya dari sini. Kalau misalnya kita butuh, untuk nge-jumper aki, misalnya aki yang untuk starter kurang kuat, kita bisa mengaktifin cut-off yang satunya, supaya dia langsung nge-jumper ya, atau ngekombinasiin dua aki tersebut. Nengok ke bagian belakang, langsung nih ada kargo barrier ya, atau penahan untuk barang-barang, supaya nggak ke depan. Ini emang persyaratan dari IOF, kalau kita mau ikut event gitu, harus pakai kargo barrier, biar aman. Barang-barangnya masih lengkap semua, di belakang, belum diturunin. Rasut nih, ban serepnya. ada di sini. Dan kalau kita ngeliat ke atas, ternyata tetap ada untuk entertainment ya, tetap ada speaker di sini, head unitnya di sini, sementara untuk radio komunikasinya, ada di sini. Ini juga roll bar-nya, gue liat integritasnya bagus juga teman-teman, jadi nggak sekedar kita ngomongin roll bar 6 titik biasa ya, pilar A, pilar B, terus pilar C. Tapi juga, ini kayak misalnya untuk ke bagian yang atas tadi, ditembus juga, supaya dia lebih rigid ya, lebih solid lagi. Jadi so far gue liat, yang namanya proteksi, atau safety di mobil ini, bener-bener top banget sih. Walaupun mungkin sekilas, nggak terlalu keliatan, kayak gimana banget ya, wah banget, tapi ternyata secara strukturnya ya, secara kerjanya, itu bener banget. Dan, menurut gue ini juga bisa dicontoh ya, jadi inspirasi juga. Bukan cuma masalah kita ngomong, gardan, suspensi, mesin, tapi urusan proteksi di bodi. Terus untuk transmisinya, ini pakai transmisinya dari BJ40 ya, jadi 1, 2, 3, 4 ya, 4 speed. Sementara untuk belakangnya itu, kita ke kiri in, terus ke belakang. Itu dia mundurnya. Termasuk untuk transfer case, sama, pakai bawaan dari BJ40. Dia udah ada output untuk PTO-nya, teman-teman. Jadi di mobil ini, udah siap PTO-nya, tinggal drum dan sling-nya dipasang aja. Jadi bisa ada 2 pilihan ya, pertama pakai electric winds, 8274, yang hatologi pakai PTO, tenaga dari mesin. Nah, ternyata untuk bagian mesinnya, ini juga jadi salah satu yang spesial, teman-teman. Jadi, TUF GT ini, itu udah diganti mesinnya, dari DL62, ke mesin 14B ya, dari Toyota. Ini mesinnya adalah salah satu mesin, yang kalau dipakai off-road tuh, jarang rewel ya. Jadi udah terbukti, badak banget. Dan pengalamannya juga, udah nggak diraguin lagi ya, dari yang selama ini, setidaknya 20 tahun ini, gue dengar, pengalaman orang pakai, nggak pernah nyusahin, buat off-road. Ini mesinnya bisa menghasilkan tenaga, sekitaran 98 HP, torsinya 240 Nm. Sekarang jadi pertanyaan, dengan tenaga segitu, kenapa nggak mesin TUF biasa, terus diturboin? Atau ganti, mesin TUF Ruger ya, yang dia itu, udah turbo, tenaga lebih gede, dan nggak perlu banyak ubahannya. Jadi teman-teman, mesin TUF dari Ruger itu, perbedaan horsepower dan torsinya, itu emang cuma beda sedikit. Tapi, kalau kita ngomongin untuk badaknya, maintenance-nya lebih mudah, terus juga dia lebih nggak gampang rewel, itu lebih didapet di 14B. Karena emang mesin B-nya yang badak, dan di satu sisi, ini yang NA ya, bukan TUF. Jadi kalau kita ngomongin untuk reliable-nya ya, yang bisa diandelin, ya tetap akan bisa diandelin di 14B, ketimbang di mesin Ruger. Tapi teman-teman, mesin ini kekurangannya itu, emang nggak nyaman. Jadi kalau kita lagi ngomongin off-road, wah emang sih enak banget. Tenaganya dari RPM 1800, itu udah ada banget ya, udah berasa gitu. Sementara kalau misalnya kita pakai Ruger, itu nggak sepadet ini rasanya, torsinya. Tapi, kalau kita ngomongin, untuk kita pakai kayak perjalanannya ya, kita lagi jalan touring-nya, untuk yang, pokoknya sebelum kita mulai off-road-nya deh, itu pakai mesin 14B gini, geternya terlalu parah ya. Jadi buat sebagian orang, itu menjadi sebuah kekurangan. Jadi tetap lebih nyaman, pas lagi touring-nya, kita pakai mesin TUF. Tapi kalau kita udah ngomongin untuk off-road-nya, udah deh, yang lebih enak itu, pakai 14B, menurut gue. Ketimbang pakai mesin DL. Sementara ngomongin ubahannya, sebenarnya ini masih relatif standar. Jadi, ini cuma direkondisi aja, mesin 14B-nya, termaksud untuk boss pom-nya ya. Terus, yang ditambah paling untuk alternator. Jadi, selain alternator standar, ada alternator tambahan, 220A, yang lebih bertugas untuk, ngisi aki yang wins ya. Jadi, aki yang wins ini, yang tadi pakai Optima Battery, itu disupply dari alternator 220A ini. Sementara yang lainnya sih, nggak ada yang dirubah lagi ya. Paling cuma ini aja, filter box-nya, yang udah dimodif lagi, dan langsung menuju ke snorkel, yang ada di depan kaca. Oke, kalau gitu, sekian teman-teman, untuk video yang kali ini. Hmm, akan ada dua hal yang gue lakukan setelah ini. Pertama, gue akan coba untuk, test drive off-road, Tuff punya Mas Hadid ini. Dan yang kedua, nanti, pasca pandemi, gue akan mencoba untuk, membahas lebih lanjut, tentang Tuff Diesel Indonesia. Kita hadirin, para orang-orangnya, yang ada di dalam Tuff Diesel Indonesia. Tapi untuk sekarang, sekian dulu. Terima kasih yang udah nonton, dan jangan lupa, Insya Allah, seluruh penghasilan gue, dari Youtube, di bulan puasa ini, akan disumbangkan, ke orang-orang, yang kurang mampu. Jadi, terima kasih yang udah nonton, karena dengan begitu, kalian semua ikut beramal. Oke, gue jalan dulu. Dadah, Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax